Tir, sini. Ikut dengerin ya. Rasakan kau mau mati di Cinderella. Pasti kepanasan kau kan denger cerah mustajah kan? Pengguna. Kenapa? Ada apa? Tekaran kopisnya itu biasanya berapa senok sih. Tidak. Lihatin. Tidak. 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 Aduk sendiri. Terima kasih. Tidak. Aduk. Kami sudah paham. Dia pernah kerja kali ya dia. Kau doang mati. Seserah dia mau ngapain juga. Anggun sama sekali gak memperdulikan keberadaan saya. Iya tapi... Kan bisa kamu kasih tau ke Anggun mas. Supaya dia tau kewajiban dia sebagai seorang istri itu seperti apa. Apa yang nuna bilang memang ada benarnya. Tapi gimana ya cara saya bicara ke Anggun? Kenapa kamu ngerti saya? Ada yang salah? Ini kita kan sudah menikah. Saya sebagai suami kamu pasti sangat senang kalau kamu... Menyiapkan sesuatu buat saya di pagi hari. Seperti bikin kopi. Repak banget ya kamu. Kalau mau kopi gak perlu saya bikinin kali. Bilang aja sama Tio. Saya bukan pembantu kamu gak nih? Dan Tio bukan istri saya. Saya juga bukan istri beneran kamu. Gak lupa kan? Kita nikah cuma di atas kertas. Jadi kamu gak bisa berharap saya akan bikinin kamu kopi pagi-pagi. Atau selayaknya istri pada umumnya. Saya gak akan ngelakuin itu. Dan kalau emang kamu gak sanggup ngejalanin pernikahannya seperti ini, Saya telak aja sayang. Bukan gitu maksud saya. Deni saya gak pernah minta loh untuk kamu nikahin saya. Jadi pilihannya kamu tetap bertahan menikah sama saya selama 3 bulan. Atau kamu talak saya. Lagian gani, masalah kopi aja kalau diributin. Pagi-pagi udah berantem. Kata saya sih kamu cari istri yang bisa jadi pembantu. Kata-kata kamu memang sangat pahit. Perlakuan dia juga benar-benar menyakitkan saya. Tapi saya akan coba kuat. Dan saya akan membuktikan kalau cinta saya yang lebih besar untuk dia. Gimana? Gimana? Ini informasinya. Mereka berdua ini adalah anak buahnya Dani. Kita udah dapat informasi dari intel kita soal keberadaan mereka. Oke. Ini dia lokasinya. Lokasinya diupdate secara real time. Dan dari kedua orang ini, kita bisa mendapatkan informasi yang bisa kita gunakan untuk menangkap Daniel. Oke. Gue punya rencana. Jadi gini strategi kita. Anda terkena infeksi mata, Pak. Gitu ya, Dok? Iya. Iya, Dok. Memang rasanya perih dan gak nyaman. Ya. Sebaiknya Bapak pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dok. Tapi kayaknya kalau saya sampai ke rumah sakit, saya gak ada waktu. Lebih baik dokter aja yang obatin mata saya, Dok. Baik. Kalau begitu, saya akan kasih obat salep dan obat tetes mata. Tapi kalau gak sembuh juga, atau malah semakin parah, lebih baik langsung cek ke spesialis mata, ya, Pak? Baik, Dokter. Dan ini resepnya. Gara-gara nun, mataku jadi infeksi begini. Sial. Dan ini obat tetesnya, dan ini salepnya. Saya buatkan untuk surah tunjuknya. Ini ngomong-ngomong, si Anton sama si Rico kemana? Lo gak kelihatan. Mereka belum kembali, Bos. Coba lubungin dia. Suruh mereka balik. Siap, Bos. Om. Duh. Ada yang mau saya sampein sama kamu. Permasalahan apa, Om? Apa karena saya udah melakukan sebuah kesalahan, Om? No. Bukan itu. Sebelumnya, saya juga udah ngomong sama Freya. Ini tentang masa depan kamu, Duh. Iya, Kak. Jadi sekarang, Kakak dengerin dulu omong Anomi Bowo. Karena ini penting. Sehat ini saya tahu kalau kamu tuh masih menjadi sipernya Anggun. Tapi saya rasa sebentar lagi, kamu udah gak akan dipakai lagi sama dia. Karena sekarang Anggun sudah menjadi istrinya Gani. Dan saya dapat bicara sama Fera dan Freya. Saya akan kasih kamu kesempatan satu kali lagi, Andrew. Untuk dikejar di kantor saya. Di perusahaan ini. Om. Om serius, Om? Iya, Kak. Om Biwo serius kau dengan keputusannya. Om. Terima kasih banyak, Om. Sekali lagi terima kasih banyak, Om. Saya jadi, Om. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Om. Untuk perusahaan ini, Om. Oh iya, Kak. Nanti Kakak akan ada masa percobaan dulu untuk tiga bulan untuk melihat hasil kerja Kakak. Setelah itu, nanti Kakak akan dievaluasi. Dulu, saya sendiri ya yang akan mengawasin kamu. Nanti saya akan menilai bagaimana kinerja kamu di perusahaan saya. Jadi saya sendiri yang menentukan nasib kamu untuk kedepannya. Tapi nanti kamu akan bekerja di divisinya Vera, ya. Jadi otomatis Vera akan menjadi atasan kamu. Banyak masalah, kan? Enggak. Sama sekali gak kau beratan, Om. Good. Kalau gitu, mulai hari ini kamu bisa mulai kerja ya di perusahaan saya. Baik, Om. Tapi tolong ya. Tolong kamu jangan kecewakan saya lagi. Saya kasih kamu satu kali kesempatan lagi. Dan jangan kecewakan saya. Ya, Om. Saya janji, Om. Sekali lagi terima kasih banyak, Om. Eh, ya udah. Tiur! Kodok! Kodok! Aduh, Tiur saya lapar! Kenapa ya itu orangnya? Keren yang dibutuhin selalu gak ada. Kenapa teriak-teriak begitu? Kayaknya tadi yang saya panggil itu si Tiur deh. Bukan kamu. Kenapa kamu yang dateng sih? Ya udah, kamu nyari Tiur kenapa? Buat apa? Saya lapar. Saya pilih beli makanan sama Tiur. Ya udah, biar saya beliin aja. Atau mungkin mau sekalian makan di luar. Ya, kita jalan-jalan berdua. Mau pikir saya bakal mau gitu? Ya pasti enggak lah. Kamu gak usah sok baik sama saya. Sikap saya gak akan berubah sama kamu. Saya bukannya sok baik. Saya melakukan ini karena ini tanggung jawab saya. Sebagai suami kamu. Suami kontrak? Oke. Yang pasti saya gak keberatan melakukan itu buat kamu. Dan... Saya tahu kamu lapar. Dan... Tandak yang dilakukan bukan kamu itu butuh nutrisi dari apapun yang kamu makan. Jadi boleh gak sih? Gak usah bawa-bau anak saya. Saya bisa urus anak saya sendiri. Ya udah. Kita jalan sekarang. Ya udah. Kamu lagi ngendam apa? Atau tunggu dong. Dari saya tebak. Steaknya. Bosين. Katakan itu. Kan aku tidak selesai? Sotoy tapi bener. Mas Gani ternyata benar-benar peduli dan cinta sama keanggun. Aku tahu. Kalau keanggun melakukan itu semua untuk menyingkirkan mas Gani. Sehingga Mas Gani gak kuat dan mundur dari pernikahan kontrak mereka Aku jadi kasihian sama Mas Gani Kenapa Kangun bisa semenyebalkan itu ya Memperlakukan orang yang benar-benar mencintainya Apa dia gak bisa merasakan kalau Mas Gani benar-benar tulus sama dia Gani lama banget sih beli makanan aja udah lapar tau gak aku Kak Tadi aku sempet liat Pembicaraan kakak sama Mas Gani Kakak bisa ngerasain gak? Mas Gani tuh tulus banget loh sama kakak Aku bisa liat kalau Mas Gani betul-betul mencintai kakak Aku ngeliat dari semua perlakuan dia Harus kakak bisa ngerasain semua itu Maksud kamu apa sih? Ngapain kamu ngomong kayak gini ke saya? Gak maksud aku itu Kan kakak udah akad nikah sama Mas Gani Ya memang sudah seharusnya Kakak itu Melayani Mas Gani layaknya seorang istri Jangan terus-terusan kakak bersikap dingin sama Mas Gani Kakak kan sudah akad Kakak sudah berjanji dihadapan Allah itu artinya Kamu kalo lagi pengen ceramah Lagi pengen nasehatin orang jangan sama saya Saya gak butuh Karena semua yang kamu ngomongin ini gak ada gunanya Gak akan saya dengerin juga Maaf kak aku cuma mau ngingetin kakak aja Saya gak butuh kamu ngingetin Atau kamu juga waktu menikah sama Gani juga gagal kan? Jadi kamu gak usah nasehatin saya dengan kayak gini Besi semuanya Kamu aja gagal kalo nasehatin saya Apai Apai Nuna Halo Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Nun Papa lagi sibuk gak Pak? Maaf ya Nuna ganggu Enggak kok Ini cuma baru ngecek beberapa dokumen aja ya Kenapa Nun? Ada apa? Sebenernya Nuna Mau ngobrolin soal Kak Anggun sama Papa Anggun? Kenapa lagi dia? Ada apa sama dia Nun? Tadi Nuna sempat ngeliat Kak Anggun masih bersikap ngingin sama Mas Gani Dia sama sekali gak mau perlakukan Mas Gani Sebagai seorang suami Kak Anggun juga gak coba melakukan tugasnya sebagai seorang istri Ya Allah Anggun Anggun Tanda tadi masih belum bisa berubah ya Nun? Nun Kayaknya Anggun harus perlu diarahkan lagi deh Supaya bisa menjadi itu yang lebih baik lagi Gimana ya caranya? Ya Pak Itu dia Pak Nuna punya usul Bagaimana caranya kita supaya bikin Kak Anggun itu diarahkan dengan baik Pak Anak Kak Anggun gak bisa seperti ini terus Tapi Papa yang harus sedikit memaksa Kak Anggun Ya 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 Terus Usulan kamu seperti apa? Tadi Nuna sempat berfikir Gimana kalau Papa Undang ustazah Pak ke rumah Supaya Kak Anggun dapat ceramah dari ustazah Ya juga tuh Hmm Papa setuju sih sama usulan kamu Iya Pak Tapi Kak Anggun itu harus dengerin ceramahnya dari ibu ustazah Karena kalau gak percuma Hmm Iya 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 Tunggu 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 Alhamdulillah Makasih banyak ya Pak Iya Nun Sama-sama Ya mudah-mudahan aja ya Usaha kita berhasil Amin Pak Mari ibu sini silahkan masuk Ya silahkan duduk ustazah Iya terima kasih Eh Kir Tolong bikinin minum buat ustazah ya Oke Kak Cantik Jadi ngerepotin Enggak Bu Minum aja kok Kang Gun Hmm Sini kak duduk Ini kak ada tamu Kita dengerin ceramah ustazah bareng-bareng yuk Hmm Gak deh saya gak butuh Kakak kakak Sebentar aja kok Enggak saya gak mau Eh Kak Kakak bilang sendiri salah Papa ya Hah Tadi Papa selalu yang suruh Halo Anggun 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 tamu saya udah dateng Ya Pak sudah Saya minta tolong sama kamu ya Tolong kamu hargain tamu saya Dan saya sengaja mendatangkan ustazah itu Supaya kamu bisa tahu Bagaimana caranya menjadi istri yang baik Pak kaya saya gak butuh deh Pak Saya bisa sendiri kok Oke Kalau kamu gak mau menurut perintah saya Atau kamu gak menghargai saya Kamu boleh pulang ke rumah Gani Ya Gimana kak Sibuk Jadi nge-reporting Kakak setuju Kita dengerin bareng-bareng ceramanya ustazah Hmm Alhamdulillah Amin Amin Ini pasti idenya si Nuna Aku jadi terpaksa Ada harus denger omong kosong ini Untuk awal-awal pernikahan Biasanya agak sedikit berat Karena butuh Banyak penyesuaian Antara anak Anggun dengan suami Oh iya Bagaimana Pagi tadi Sudah bisa menyiapkan sarapan untuk suami Maaf belum Saya Kesiangan bangunnya Gak apa-apa Namanya juga pengantin baru Nanti Seiring berjalannya waktu Suami dan istri Bisa sama-sama belajar Dan Na Anggun juga bisa belajar Untuk menjadi istri yang baik Dengan mencontoh Apa yang dilakukan Oleh istri Nabi Karena Mengurus suami dengan baik Dan ikhlas Masya Allah Pahalanya besar Na Anggun Na Anggun bisa melakukan Dari hal yang sederhana Seperti misalnya Menyambut suami dengan senyuman Ketika pulang kerja Dan menyiapkan Air minum Atau menyiapkan Makanan Kesukaan suami Atau bisa juga Dengan menyiapkan pakaian Sebelum suami berangkat kerja Dan menyiapkan Bersambung Kebanyu Dari hal yang Kerja Kebanyu Dari hal yang Sebelum Syet Hanya Pergi Tengah Dan Terima kasih.